Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server video kali ini kita akan membahas mengenai update data nah pada materi update data ini kita akan memiliki beberapa sub materi ya yang pertama kita akan membahas mengenai update data yang biasa yang hanya update satu file kemudian kita akan mencoba update data multi kolom ya kemudian yang selanjutnya kita juga akan mencoba update data yang join Nah untuk perintah dasar update data seperti ini update kemudian nama tabelnya kemudian set kolom yang akan di update jika hanya ada satu kolom maka cukup satu dan value nya tapi kalau misalkan melebihi satu kolom maka harus dipisahkan dengan tanda koma kemudian where kondisi yang harus dipenuhi untuk melakukan update contohnya seperti ini misalnya kita akan meng-update sebuah table yang akan kita update adalah update at nah ini ini mengambil dari waktu sekarang nah jika tidak ada where contohnya seperti ini ini akan di apa namanya akan di update semuanya akan terupdate semuanya kita langsung ke contohnya ya Hai Nah kita langsung ke contohnya kepada contoh kali ini kita masih menggunakan database selatihan ya dan tabelnya kita menggunakan tabel barang sebelum update dibiasakan teman-teman melakukan select dulu ya select bintang prom misalkan seperti ini kita lihat dulu datanya kalau misalkan teman-teman memiliki data yang cukup banyak maka tambahkan top di sini ya top 5 misalkan seperti ini supaya load data tidak terlalu besar Nah setelah ketahuan kolom-kolom yang dimiliki maka teman-teman tinggal menambahkan kondisi misalkan where takannya menjadi kondisi yang paling spesifik misalkan primary key ataupun ID-ID lain walaupun menggunakan kondisi lain juga bisa misalkan barang ID sama dengan tiga nah seperti ini kita sudah mendapatkannya dan yakin ini hanya satu row baru kita melakukan update sini update barang nah perintahnya seperti ini set nah akan kita ubah apa misalkan jumlah jumlah sama dengan 11 nah kita akan mengupdate row dengan ID tiga pada kolom jumlah menjadi 11 kita lakukan update nah ini sudah berhasil nah kalau misalkan kita select lagi yang ID nya tiga harusnya berubah jadi 11 nah ini Oke itu untuk update single apa namanya hanya satu kolom kita ke materi dulu nah untuk update lebih dari satu kolom ini contohnya seperti ini dipisahkan dengan tanda koma seperti ini ya kita langsung contohkan nah misalkan kita ingin mengupdate lebih dari satu misalkan jumlah dan diskon diskonnya misalkan berubah jadi nol misalkan dengan tanda koma diskon sama dengan nol misalkan seperti ini udah tinggal kita update nah ini sudah berhasil kalau kita kita select lagi nah makanya sudah berhasil jadi nol nah kemudian materi selanjutnya yaitu terkait dengan update join nah kita juga bisa melakukan update dengan join table ya tabel yang di join kita update perintah dasarnya adalah sama update nama tablenya kemudian yang mau di set adalah kolom apa nah kemudian from nah disini ada joinnya dan kondisinya untuk contohnya seperti ini misalkan kita update tabel barang yang kita set adalah harga harganya naik misalkan 5000 dari tabel barang B yang di join dengan brand jangan dengan nama brand nya adalah adidas seperti ini ini kita akan coba contohkan ya nah sebagai contoh untuk join seperti biasa pertama kali kita jalankan dulu datanya kemudian kita liaskan B inner join dengan brand A on joinnya di mana A.brandid sama dengan B.brandid seperti ini kita jalankan dulu pastikan joinnya sudah berjalan dengan baik tambahkan disini tambahkan disini where where B.dari A.brandid sama dengan adidas misalkan seperti ini kurang day ya adidas kita jalankan nah kita sudah yakin bahwa ini datanya sudah benar nah setelah datanya sudah benar yakin seperti ini baru kita lakukan update disini update apa yang gue update tabel barang misalkan update barang set misalkan harga harga sama dengan harga harganya misalkan naik 10.000 nah kita akan mengupdate tabel barang dengan kolom harga misalkan harganya naik 10.000 nah kemudian kita joinkan dan diambil dari mana dari tabel barang yang di join dengan brand dengan kondisi nama brand nya adidas nah ini kita coba jalankan nah ini sudah berhasil ya kita selek dulu selek oh sudah ada ya bintang from barang seperti ini kita coba lihat yang tadi adidas nah ini ya sudah berhasil sepatu oke kurang lebih seperti itu jadi kita sudah belajar mengenai update ya update yang biasa update multi kolom dan update join buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!